Jangan bisa, ini kebutuhan untuk gedung, kebutuhan untuk IT, untuk SDM dan infrastruktur lain. Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Hari Asarasis dalam rapat kerja atau raker Komisi 11 DPR dengan Otoritas Jasa Keuangan atau JGA di Gedung Parmen Susaian, Jakarta, Kamis 26 September menyatakan Komisi 11 menyetujui tambahan anggaran sebesar 5,2 triliun untuk Otoritas Jasa Keuangan. Anggaran sebesar ini akan dibutuhkan untuk membangun gedung OJK. Komisi 11 mendukung rencana pembangunan gedung OJK ini. Rinciannya sebesar 1,3 triliun untuk pembangunan kantor pusat, sebesar 1 triliun untuk 5 kantor regional, sisanya sebesar 3,9 triliun untuk pembangunan 35 kantor OJK di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR, Muhammad Hatta, meminta OJK segera membuat aturan terkait penghutan ke industri keuangan. Dengan adanya penghutan, diharapkan membuat OJK menjadi lebih independen dalam menjalankan fungsinya. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman dihadat mengatakan, lembaga ini berpendangan bersampe dengan masa transisi pegawai BI di OJK hingga 2016. Renumerasi pegawai itu masih ditanggung melalui alokasi anggaran Bank Sentral. Muliaman menambahkan, terkait dengan peralian pegawai BI dalam anggaran yang disusun OJK, belum menganggarkan renumerasi bagi pegawai BI yang berada di OJK. Tahun 2013 ini, paku anggaran OJK sebesar 1,6 teliun, dengan jumlah yang telah dibelanjakan sebesar 584 miliar atau 35% dari paku anggaran tersebut hingga September 2013. Pada tahun 2014, paku anggaran OJK diperkirakan mencapai 2 teliun. Muliaman menambahkan, prognosa hingga 31 Desember 2013 diperkirakan mencapai 1,34 teliun atau 81,69%. Dengan demikian, saldo OJK pada akhir tahun diperkirakan masih ada senilai sekitar 301,25 miliar atau sebesar 18,31% dari paku. Menurut Muliaman, saldo prognosa realisasi anggaran tersebut diusulkan untuk direlokasi sebesar 300 miliar guna mendukung infrastruktur dalam rangka pembukaan kantor OJK di seluruh Indonesia. Sanika Semiring dan Bob Sirikar melaporkan.